Bonus yang diterima atlet merupakan bonus tercepat yang pernah diberikan. Para atlet pun mengaku senang dengan aplikasi pemerintah yang menghargai buah perjuangan mereka. Inilah video viral yang menunjukkan jumlah bonus yang diterima oleh atlet peraih beli di Asian Games 2018. Deretan angka yang panjang ini adalah hadiah pemerintah kepada 201 atlet yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Tak terkejuali, salah satu orang terkait Indonesia, Bambang Harton. Pemilik PT Jarum ini adalah seorang atlet bridge yang mendapatkan medali perunggu untuk nomor per mix team. Bambang merupakan atlet tertua dari Indonesia dengan usia 78 tahun. Pria dengan kekayaan mencapai 204 triliun rupiah ini mengaku mengembalikan bonus yang diterimanya untuk pembinaan atlet bridge di masa depan. Kita akan mengusahakan supaya untuk pembinaan bridge kelanjutannya. Jadi dibarikan ke bridge lagi supaya berkembang. Bapak, seluruhnya yang diterima hari ini Bapak akan berikan ke pengolahannya? Ya, pengolahannya. Pencairan bonus bagi atlet peraih medali di Asian Game 2018 menjadi yang tercepat sepanjang sejarah perhelatan olahraga. Para atlet mengaku senang dengan bonus tertinggi yang pernah diberi gara. Senang pastinya senang karena ini tercepat gitu. Tercepat, belum penutupan udah ada. Biasanya udah penutupan kadang ada pending-pending lagi gitu. Jadi, ini membuat kita, para atlet, merasa sangat-sangat digai, sangat-sangat didukung oleh pemerintah. Jadi, hasil kerja keras kita benar-benar diperhatikan dan kita benar-benar disupport oleh pemerintah. Bonus terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ya. Ya, semoga termotivasi aja buat atlet-atlet Indonesia dan masyarakat ingin menjadi atlet gitu kan. Bonus untuk Jakarta dulu sebagai kewajiban umat Islam, 2,5 persen dulu saya melakukan insya Allah menghajikan kedua orang tua saya dan umrah barang keluarga. Jumlah bonus yang diterima atlet tentunya bervariasi tergantung perolehan medali yang didapatkan. Bonus yang diterima mulai dari 150 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Dengan bonus ini diharapkan atlet mampu berprestasi lebih baik pada ajang olahraga lainnya. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Dede Rudy, Ainews melaporkan.